Terima kasih Hari ini adalah tanggal 10 Februari tahun 2011 Seperti yang anda lihat sekarang ini adalah jam 11 malam ya Waktu Indonesia bagian Barat Nah kita lihat disini Ini adalah cat dari Nasdaq 100 Time frame 1 menit Ya ketika itu Nasdaq sempat turun, turun jauh anda lihat Dari mulai sini Ini Ya dia mula-mula berada disini oke Mula-mula berada disekitar sini Dan Kemudian ini pembukaan ya Penutupan kemarin disini Kemudian pembukaan disekitar sini Ya pembukanya disekitar 2344, sekian Kemudian Nasdaq ternyata sempat jalan-jalan Hampir 20 poin anda bayangkan Uh kenceng sekali nih Hampir 20 poin Ya Cukup jauh dia berjalan-jalan Dan saya punya anggapan jika dia sudah berjalan-jalan nyaris 25 poin Maka tenaganya sudah berkurang jauh Ya dia udah mulai kecapaian Artinya dia Diakini Mulai membentuk karis resisten Lalu jika demikian Apakah ada opportunity untuk masuk posisi Ya Saya rasa Ya ada opportunity Untuk masuk posisi Yaitu apa Yaitu bear call Wah Mungkin anda berpikir Wah aneh kok bear call ya Kok aneh gitu loh Ini marketnya kan naik kenceng Ya naik Jangan mudah dia naik Hampir 20 poin Bukankah bear call itu mengharapkan turun Ini kok Chartnya kan naik ini Ya Saya menganggap kalau anda masuk bear call sekarang Bear call ini mahal harganya Ya karena bear call kan jual Oke Nah kemudian kira-kira gambarnya seperti apa Mari kita cek Katakanlah Saya masuk bear call Anda lihat dengan call Ya 8 lot Maka Saya bisa menjual kredit Di harga 1,2 Ya Untuk main 1 minggu Modalnya adalah berapa disini Modalnya adalah 3000 dolar Dengan potensi profit 1000 dolar Atau 30% Dalam tempo 1 minggu saja Wah ini menghiurkan kan Ya Kapan maksudnya nih Entrynya kapan Entrynya nanti ketika dia Sekitar Disini ya Apakah dia tembus atau tidak kita gak tau Jadi kita tunggu saja Sabar ya Nah Jadi Kemudian Kita lihat dulu Bagus mana antara bear call dan bear put Ya Nah kita lihat harganya Kalau kita menggunakan bear put Wah Malah jelek ya Jadi Gak bisa main Ya Masih bagus Bear call Ya harganya Ini Nah kemudian Bagaimana Nawarnya nih Nawar di interactive broker Ya Jadi anda melihat dulu Harga di Think or Sim berapa Kemudian anda coba nawar di Interactive broker Harganya berapa Ya Kalau disini kita nawar Katakanlah Nawar santai Misalnya di harga 1,5 Ya 1,5 Kalau 1,5 Misalnya Anda akan mendapat Berapa Kreditnya Ya Kreditnya adalah 1,5 x 8 Berarti Potensi profitnya adalah 1.200 Dengan modal 2.800 Oke Lumayan Ya Seperti itu Ya 1.200 Dengan modal Berapa disini 2.800 Ya Sebanyak 8 lot Oke Ya Seperti itu Nah Terus Bagaimana nih Cara pasang di IB nya Nah Untuk itu Marilah kita lihat IB Nah ini adalah Platform dari IB Mula-mula kita Ketik dulu disini Nasdaq nya NDX Oke Kemudian kita Klik option Pilih Februari 2011 Kemudian kita Pilih Strike nya Ya Yaitu Expiration Minggu depan Dan Kemudian kita Pilih Strike nya Yaitu 2400 2405 Oke Klik disini Tekan Control Kemudian klik lagi Strike yang Berikutnya Kita klik Add Nah Segera dia tampil Kumpulan strike nya disini Oke Kemudian klik Oke Pastikan Anda Menggunakan Bursa nya Smart ya Supaya IB bisa Membantu Memilihkan Bursa Dengan komisi Yang paling Irit Atau paling murah Kemudian Gimana Kemudian Anda Klik disini Klik kiri Klik kanan Klik kanan disini Create Atau Membuat Generic Combo Ya Generic Combo Oke Anda bisa pilih Beberapa macam Saya lebih suka Dengan menggunakan Ini Like by Like Misalnya Anda ingin Pasang bear call Bear call itu Adalah Apa Beli 2405 Jual 2400 Nah itu Buy 2405 Call Sell 2400 Call Oke Ini adalah Bear call Jika sudah oke Anda klik Add disini Ya klik add Nanti dia akan tampil Seperti ini Tuh Ya ini Jadi Contract info nya Atau description nya Adalah seperti ini To buy To buy artinya adalah Buy 2405 Sell 2400 Call To buy Ingat Ya To buy adalah Artinya seperti ini Ya Kemudian kita Tutup Ini kita klik ok Anda lihat tuh To buy Oke To buy adalah Seperti ini Ya Jadi kita klik disini Nah Terus kita tawar di harga berapa Anda perhatikan ya Pelan-pelan Saya akan tunjukkan lagi Think or swim nya Nah Anda lihat Saya akan coba tawar di harga 1,5 Disini misalnya Ini nawar santai Ya 1,5 Misalnya Ya 1,5 Credit Kan Ya oke Nawar di IB gimana caranya Credit Katanya to buy Ya kita dengan isi To buy Ini kan buy nih Oke to buy Kemudian kita tawar Min Ya kalau min Buy itu min Berarti dia dapat kredit Ini di IB loh Ya Untuk posisi yang ini Dan nawar di Minus 1,5 Atau Credit 1,5 Karena to buy ini adalah Sama saja Dengan ini Ya To buy itu Betul To buy adalah Beli 2405 Jual 2400 Call Oke Jika oke Kemudian kita Klik jumlah lotnya Katakanlah saya ingin nawar Sejumlah Misalnya 8 lot Ya Kemudian jika Anda Sudah nyaman dengan Tawaran ini Ya Anda tinggal klik transmit Anda lihat nih Kita lihat angka-angkanya ya Disini ya Mid price nya adalah 0,85 Kemudian Bit nya adalah Min 1,5 As price nya adalah Min 0,2 Hati-hati Coba kita lihat Klik transmit Oke Jika oke Kita Nanti kalau warnanya hijau Disini Artinya Order itu sudah working Sudah Sedang ditawar di pasar Kemudian Order itu akan tampil di Ini Pending order Tuh Betul Saya nawar Apa Disini Nawar Bear spread Atau bear call Sebanyak Berapa 8 lot Dengan harga 1,5 Credit Ya Kemudian Sudah working statusnya Ya Kemudian Disini Saya juga bisa cancel Kalau memang Nantinya ingin di cancel Nah Dalam perjalanannya Katakanlah Anda ingin Meng Apa Mengganti ya Memodify Order ini Anda bisa Ganti Contohnya Misalnya saya ingin Mengganti Ini bukan 8 lot Katakanlah saya ingin ganti 10 lot Anda tinggal ganti Jumlahnya Dari 8 menjadi 10 Kemudian Klik update Nah Dia working lagi Ya Kalau di IB itu Mengubah-ngubah Cepat ya Ngubah-ngubah Tawaran Ngubah-ngubah Kontrak Kemudian Ngubah-ngubah Harga juga Dia cepat Tinggal klik transmit Transmit Tapi harap diingat Ada beberapa Klik transmit itu Harus bayar ya Jadi Bayar lagi Ongkosnya Ya Nah kemudian Kita lihat nih Misalnya saya ingin Merubah Dari 1,5 Kita turunkan Menjadi 1,4 Kita turunkan Nah gitu kan Anda lihat nih Disini Kita update ya Tuh Ya Ininya berubah nih Angka tawaran dari IB juga berubah Jadi hati-hati Dengan Interactive Broker Saran saya sih gini Anda lihat nih Mid price dari IB Itu disini Disi 0,8 0,8 Coba kita bandingkan Dengan harga tengah Dari Tos Nah lihat Harga tengah Dari Tos Untuk posisi ini Adalah 1,3 Gitu loh Jadi Tolong bagi Pemain yang Pakai IB Anda jangan Buru-buru Disini Tawar 0,8 Ya Tapi tawar Saja di Harga Santai Misalnya Di harga 1,2 Atau 1,3 Bahkan Jadi Harganya Anda juga harus Mempertimbangkan Sisi dari Tosnya Berapa nih Harganya Itu Di Tos 1,4 Harga tengahnya Mid price 1,4 Kredit Tapi Anda Lihat Kalau di IB Tengahnya Berapa nih Tengahnya 0,95 Nah itu Jadi Anda Tawar santai Saja Jangan buru-buru Inilah IB Jadi Anda Kalau misalnya Trading dengan IB Saran saya Anda menggunakan Permandingan Beberapa broker Yaitu Tinkorswim Kemudian Ada lagi Dengan menggunakan Broker OX Option Express Supaya Anda Mendebatkan Harga yang optimal Jangan nafsu Jangan buru-buru Tawar Di harga Mid price Yang di IB Ini Kalau kita Main Index option Karena index option ini Harga Bit aspectnya Selisihnya cukup jauh Jadi Anda harus Agak hati-hati Dan Anda Tawar Tawar dengan Optimal Oke Ya paham ya Demikian Penjelasan saya Tentang Interactive Broker Semoga Video ini Bermanfaat Saya Tentang Surya Mengucapkan Selamat Malam Sampai Jumpa Lagi Sampai 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 selamat menikmati